Dan perlu dikarisbawahi setiap pedagang, setiap penjual itu tentunya kita harus mengetahui modal utama barang yang kita jual, setiap item yang kita jual ke konsumen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat gini hari teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya, amin. Di kesempatan kali ini saya mau membagikan sedikit pengetahuan dari saya tentang cara menjual momogi, dan tentunya ini menurut metode yang saya gunakan, yang saya praktekan disini, karena setiap pedagang dan setiap warung itu tentunya cara pengelolaannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Untuk momogi ini, ini jajanan anak-anak ya teman-teman ya, momogi ini satu kartonnya harganya di daerah sini, di tempat belanja saya ini 100 ribu, dan untuk isinya, satu boxnya ini atau satu kardusnya ini, momogi ini 12 pak dan satu paknya itu isi 20 biji ya teman-teman ya. Dan sebelum menuju ke penghitungannya, saya mau mengambil laptop antik saya dulu teman-teman. Iya, ini adalah laptop antik saya, dan tentunya kita harus mengambil momogi-nya dulu ya, sebagai contoh saya buka dulu. Iya, ini adalah momogi-nya teman-teman, ini yang rasa geju. Dan tentunya untuk pembeliannya juga tidak satu karton, tidak apa-apa teman-teman. Tiga pak, apa dua pak, apa lima pak dulu yang penting ada. Dan langsung saja untuk menuju ke pembagian harganya. Iya, saya dekatkan dulu, satu karton 100 ribu. Ini untuk per pak dulu ya teman-teman ya, kita bagi 12 pak, satu kardusnya isi 12 pak. Modalnya kurang lebih 8.400. Kita kurangin, disini saya menjualnya 9,5 teman-teman. Iya, dikalikan 12 pak. Nah, jadi untuk keuntungannya satu kartonnya itu 14 ribu ya, kurang lebih ya. Dan untuk harga ketengannya langsung saja teman-teman. Jika kebanyakan yang beli ketengan atau bijian, sedikit mengetahui keuntungannya berapa dan kira-kira modalnya berapa. Nah, 100 ribu untuk per karton harganya momogi, kita bagi 12 pak. Modal per paknya segitu, modal per pak kita bagi isinya, satu pak isi 20 biji. Jadi, modal per satu bijinya segitu, kita kurangin 500, disini saya menjualnya 500. Dan keuntungannya, keuntungannya kira-kira segitu. Keuntungannya per satu biji, kita kalikan satu paknya isi 20. Nah, jadi satu paknya kurang lebih ya, 1.700an lah untuk keuntungannya. Jika kebanyakan yang beli ketengan ya, kita kali satu kartonnya isi 12 pak. Jadi, satu karton kurang lebih 20 ribu untuk keuntungannya. Dan tentunya, kita harus membedakan untuk setiap pembelian banyak dan juga porsi sedikit. Karena, bila mana ada yang beli banyak itu biasanya buat jual lagi teman-teman ya. Tidak apa-apa, untung sedikit, hitung-hitung buat lengganan. Dan perlu digarisbawahi, setiap pedagang, setiap penjual itu, tentunya kita harus mengetahui modal utama barang yang kita jual, setiap item yang kita jual ke konsumen kita. Jadi, untuk mengantisipasi, bila mana ada konsumen kita yang menawar, jadi kita sudah tahu modalnya dan mau mengasih harga berapa, kita sudah dapat meskipun sedikit atau banyak. Karena kita sudah tahu modalnya ya teman-teman, ya kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Disambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuun